Pemirsa Rapat Pleno Penetapan Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dari 3 pokja memberikan catatan penting terkait dengan hak perempuan Papua harus diakomodir dan juga hak politik masyarakat asli Papua harus diamankan. Rapat Pleno Penetapan dan Pengesahan Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat merupakan pedoman untuk 5 tahun ke depan baru dilaksanakan pada Rabu 24 Januari di salah satu Hotel Limanakwari. Rapat Pleno Penetapan dan Pengesahan Peraturan dan Tata Tertib MRP Papua Barat dihadiri 34 anggota dari pokja perempuan, adat, dan agama. Dalam Rapat Pleno tersebut, 3 pokja menilai hasil tata tertib yang telah dibuat oleh Panitia dan dikonsultasikan kepada pemerintah pusat masih banyak poin yang harus dimasukkan. Di antaranya dari pokja perempuan berharap agar hak-hak perempuan Papua bisa terakomodir. Selain itu, pokja agama mengusulkan agar hak politik masyarakat asli Papua perlu diakomodir sehingga bisa maju hingga ke tingkat DPR dan DPD RI. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sementara, Cairilus Adopak, saat diwancarai mengatakan pleno yang dilaksanakan bertujuan menetapkan hasil verifikasi akhir Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Proses pleno tersebut berjalan baik dan dari masing-masing pokja telah menerima tatib yang telah disusun namun harus diceromati kembali sebelum disahkan. Ya, baik, jadi pleno hari ini yaitu penetapan hasil verifikasi akhir Tata Tertib MRPB lalu tanggapan masing-masing pokja. Dasarnya pleno sesuai dengan mekanisme berjalan. Berjalan soal ada muncul sanggahan sana-sini itu mekanisme biasa dalam bagian dari proses demokrasi tetapi sesungguhnya tidak ada niat-niat yang menghalang-halangi bahwa Tata Tertib akan ditunda atau dibatalkan tidak. Itu sesungguhnya makna yang terkandung itu adalah bagaimana memperkayat Tata Tertib sebenarnya. Hanya penyampaiannya, ya kita namanya berkumpul di mana ya seribu orang, seribu pendapat tetapi sebenarnya niatnya adalah satu, memperkayat Tertib dan karena Tertib ini merupakan kegunaan juga implementasinya itu ke depan itu terkait dengan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat orang hasil Papua. Cairilu Sadopak juga berharap agar rapat pleno penyusunan dan pendatapan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat periode 2017-2022 dapat segera diselesaikan dan agenda selanjutnya melaksanakan pemilihan ketua definitif. Mudah-mudahan sebentar kalau penyatapan Tata Tertib maka kita akan sepakat diputuskan dalam pleno juga hari dan tanggal pemilihan. Jadi belum pemilihan kita belum bisa juga tentukan hari tanggal pelantikan. Tapi yang jelas kita usahkan secepatnya seperti apa yang saya sampaikan terdahulu beberapa waktu bahwa bulan ini harusnya clear. Seperti diketahui setelah menunggu cukup lama pelantikan 42 anggota MRP Papua Barat periode 2017-2022 akhirnya dilakukan oleh Gubernur Domingos Manejan pada tanggal 21 November 2017 lalu di Auditorum PKK Provinsi Papua Barat. Cimita Bisu mengabarkan